Pemirsa operasi Zebra Siamasei yang dilaksanakan kepolisian daerah Sulawesi Barat dalam beberapa minggu kemarin, nampaknya ampuh dalam memberikan kesadaran masyarakat berlalu lintas. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pembuatan surat izin mengemudi di Satuan Lantas Pores Mamuju. Pasca operasi Zebra Siamasei 2019 yang dilakukan oleh Polda Sulbar, nampaknya ampuh menyadarkan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Ini dibuktikan dengan meningkatnya pembuatan SIM A maupun SIM C di Satuan Lantas Polres Tamamuju yang mencapai 80 orang setiap harinya. Kasat Lantas Polres Tamamuju AKP Kemas Aidil Fitri mengatakan, pengurusan SIM biasanya hanya mencapai 50 orang, namun setelah operasi Zebra dilaksanakan, meningkat menjadi 70 hingga 80 orang setiap harinya. Pasca operasi Zebra Siamasei dilaksanakan, warga yang datang mengurus surat izin mengemudi tercatat 771 orang, dengan rencian SIM A sebanyak 253 orang dan SIM C sebanyak 458 orang. Untuk kegiatan operasi Zebra Siamasei 2019 yang dilaksanakan lalu, tentunya kita ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan penindakan. Dan dampaknya tentunya yang kita rasakan setiap laporan harian mengenai produksi SIM, terjadi peningkatan sekitar 20 hingga 25 persen setiap hari. Termasuk yang baru, lebih signifikan yang baru, banyak yang mengurus SIM baru, kemudian yang perpanjang tentunya pasti rutin mereka tahu akan SIM-nya mati, tentunya mereka kan sudah memiliki SIM sebelumnya. Dalam proses pembuatan SIM, waktu yang dibutuhkan tidaklah memakan waktu yang lama, hanya satu jam apabila telah dinyatakan lulus dalam tes praktek dan teori. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!